Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lovers yang baik hati dan tidak sombong Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat lovers kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah heboh dan menarik Pasalnya MUI hentikan acara Ayu Ting Ting karena dinilai memanfaatkan status janda Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut Bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Agar channel ini lebih berkembang Jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya Akhir-akhir ini Majelis Ulama Indonesia atau MUI ramai diperbincangkan di publik Setelah mengganti logo halal Dan terkini telah meminta komisi penyaran Indonesia atau API Untuk menghentikan acara TV yang menghadirkan Ayu Ting Ting Hal ini dikarenakan MUI telah menilai Ayu Ting Ting Memanfaatkan status jandanya ketika diundang dan menjadi pengisi acara dalam beberapa acara TV Hal itu membuat banyak pihak bertanya-tanya Tentang kesalahan apa yang telah diperbuat oleh pedangrut beranak satu ini Salah satunya penggiat media sosial Eko Kutnadi Untuk berkomentar tentang kebijakan MUI itu Eko Kutnadi pun mengunggah sindiran pada MUI Yang dinilainya kini telah mengurusi Ayu Ting Ting Yang memang masih berstatus janda Seperti Eko Kutnadi juga menyedir MUI yang telah mengurusi label halal Yang memang terkait dengan lembaga ini Kini mengurusi janda yang sebenarnya lebih tak terkait dengan MUI Habis mengurus halal, kini mengurus janda Tweet Eko di akun Twitternya Pada Sabtu 19 Maret 2022 Sebelumnya MUI meminta KPAI agar menghentikan tayangan Facebooker Yang didalamnya ada Ayu Ting Ting sebagai pengisi acara MUI beralasan Ayu Ting Ting terlihat menikmati status jandanya Ayu Ting Ting yang sepertinya menikmati maaf status jandanya Kata wakil sekretaris infokom MUI Elvi Budria dalam keterangannya Hal ini karena Ayu Ting Ting dinilai MUI seringkali memakai bentuk tubuhnya Sebagai bahan untuk percandaan Ayu Ting Ting bilang Badan gue ini gadis apa janda Lu bisa lihat sendiri Sambil memperlihatkan pinggulnya Ungkap Elvi Hal itulah yang membuat MUI menilai mantan istri NG ini menikmati statusnya Menikmati status single parentnya saat ini Hal itu oleh MUI dikhawatirkan akan ditiru oleh penonton Atau dalam hal yang menjadi contoh yang tidak baik bagi publik Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan yang lebih menarik selanjutnya